Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Edwin Suryadi Fajar Islam Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 di kelas 299 Ada beberapa hal yang menarik yang saya pelajari dari perjalanan hidup di Hajar Demantara Dan ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari nilai-nilai pendidikan itu sendiri Apa yang saya dapat dari refleksi pemikiran terhadap pemikiran Ki Hajar Demantara Bahwa pendidikan itu mencangkup hal yang lebih luas daripada pengajaran Sedangkan di sisi pengajaran, pengajaran adalah sekedar transfer of knowledge Sementara di pendidikan itu ada banyak hal Misalnya adalah juga termasuk mencangkup transfer of values and virtues Transfer nilai-nilai dan kebajikan Dan hal lain yang saya pelajari bahwa dari dibentuknya, dibangunnya Taman Siswa di tahun 1922 Sampai ke 1928 diiklarkannya Sumpah Pemuda hanya butuh waktu 6 tahun Itu adalah capaian yang sangat luar biasa dari sebuah pendidikan itu sendiri Dan kita tahu bahwa para pemuda, para generasi bibit-bibit yang ditanam oleh Ki Hajar Demantara Hanya butuh kurang lebih sekitar 33 tahun Sehingga pada tahun 1945 tujuan dari Ki Hajar Demantara agar Indonesia Merdeka bisa dicapai Bayangkan dengan usia atau rentang waktu 33 tahun Dari anak-anak menjadi dewasa itu sudah mencerminkan keberhasilan dari Ki Hajar Demantara Ada banyak hal yang saya pelajari, bukan hanya hal itu tetapi juga bahwa Bagaimana seorang guru pendidik itu menuntun siswa agar mencapai kodratnya dengan sebaik mungkin Jadi kita tahu bahwa menurut Ki Hajar Demantara ada kodrat alam dan kodrat zaman Jadi kita selain menuntun dan memberikan arahan kepada siswa Sebagai guru juga kita bisa ikut melakukan perubahan Karena hakikat dari pendidikan itu sendiri adalah perubahan Kita sebagai guru juga secara aktif terus belajar sepanjang hayat Jadi dengan kodrat zaman sebagai seorang guru kita harus tidak antipati dengan perubahan Dan pendidikan itu sendiri dan termasuk juga guru harus menghamba kepada peserta didi atau kepada murid Fokus utama dari pendidikan itu adalah berpusat kepada murid itu sendiri, kepada peserta didi itu sendiri Jadi seperti itu pemikiran-pemikiran yang dapat saya peroleh dari tulisan-tulisan Ki Hajar Demantara Maupun juga refleksi-refleksi pemikiran Ki Hajar Demantara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih